Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series Untuk episode yang akan datang Gimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Madinah yang akhirnya akan kembali bekerja di coffee shop Nah bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana pada saat Madinah Pak Faisal dan juga Dena sedang buka puasa Ya saat itu Pak Faisal yang baru saja pulang dan terlihat sangat kelelahan Madinah pun bertanya kepada papanya Mengapa papanya terlihat sangat kelelahan Pak Faisal mengatakan jika dirinya baru saja disekap oleh seseorang Ya Madinah pun sangat khawatir dengan apa yang telah menimpa ayahnya Madinah pun mengatakan jika akhir-akhir ini setelah ayahnya memegang proyek pesantren Masalah-masalah seperti itu justru malah sering terjadi Namun Pak Faisal menenangkan Madinah dan mengatakan kepada Madinah jika dirinya akan baik-baik saja Lalu kemudian Pak Faisal pun teringat tentang Atar Pada saat itu Pak Faisal menginginkan Atar untuk menjadi saksi tentang kejahatan Hedi yang telah menculik dirinya Ya Pak Faisal sudah sangat geram dengan perlakuan Hedi kepada dirinya Pak Faisal ingin segera menuntut Hedi dan juga anak buahnya Ya pada saat itu Pak Faisal pun menyuruh Madinah untuk menghubungi Atar Atar yang pada saat itu sedang berada di coffee shop tiba-tiba sangat GR ya kawan-kawan Pada saat Madinah menghubungi dirinya Pada saat itu Atar pun mengatakan jika Madinah pasti akan menanyakan apakah Atar sudah buka puasa atau belum Namun pada saat Atar mengangkat video call tersebut ternyata yang muncul adalah Om Faisal ya kawan-kawan Ya pada saat itu Pak Faisal pun meminta tolong kepada Atar untuk menjadi saksi Tentang kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Hedi Ya setelah mengatakan hal itu Pada saat itu ayah Madinah pun langsung memberikan teleponnya kepada Madinah Dan menyuruh Madinah untuk mengobrol dengan Atar Ya namun tentunya Madinah pun juga sangat canggung ya kawan-kawan Karena di sebelahnya ada ayahnya Dena yang memahami akan hal itu Dena pun langsung mencairkan suasana Dena pada saat itu langsung menyapa Atar melalui telepon Madinah Atar yang melihat hal itu Atar pun langsung menyapa balik Kemudian Atar mengatakan kepada Dena bahwa program yang telah Atar lakukan bersama dengan teman-temannya Sudah hampir selesai dan tinggal pemasarannya saja Ya pada saat itu Madinah pun sangat depo ya kawan-kawan dengan program yang sedang dibuat oleh Atar Atar mengatakan jika dirinya dan juga teman-teman yang lain sedang mengadakan promo Dimana promo tersebut akan dilakukan oleh Atar dan juga teman-teman yang lain di bulan Ramadan Bahkan sampai hari Lebaran Madinah pun mengatakan kepada Atar mengapa dirinya tidak diberitahu tentang hal itu Namun Atar mengatakan jika mereka tidak memberitahu hal ini kepada Madinah Itu karena Madinah sudah memutuskan resign dari Kafe Love Story Ya pada saat itu Madinah pun terlihat sangat bersedih ya kawan-kawan Lalu kemudian Pak Faisal pun mengatakan kepada Madinah Jika Madinah ingin kembali bekerja di Kafe Love Story Pak Faisal pun mengizinkan Madinah Ya Madinah yang setengah tidak percaya dengan perkataan ayahnya itu Madinah pun menanyakan kembali Apakah benar memang ayahnya mengizinkan Madinah untuk kembali bekerja di Kafe Love Story Ya saat itu Pak Faisal hanya menjawab Jika memang Madinah benar-benar ingin bekerja di Kafe Shop Maka dirinya juga akan mengizinkan Madinah Ya sontak hal itu membuat Madinah pun sangat bahagia ya kawan-kawan Madinah tak menyangka jika dirinya bisa bekerja di Kafe Shop lagi Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana di keesokan harinya Saat Atar sedang sangat sibuk untuk membuat kopi latasan di Kafe Shop Tiba-tiba Madinah pun muncul di Kafe Shop ya kawan-kawan Ya pada saat itu Madinah pun memberikan gelas kepada Atar yang sedang sangat sibuk Ya Atar pun tidak sempat menoleh Atar hanya mengatakan jika dirinya sedang sibuk Ya namun Madinah tetap saja memberikan gelas itu kepada Atar Pada saat Atar menoleh ternyata Yang datang adalah Madinah Ya saat itu Atar pun merasa sangat bahagia Karena akhirnya dirinya bisa melihat Madinah kembali bekerja di Kafe Shop Dan tentunya tidak hanya Atar yang merasa bahagia dengan kembalinya Madinah bekerja di Kafe Shop Tentunya para karyawan lain pun juga merasa sangat senang Karena akhirnya mereka bisa bekerja sama lagi dengan Madinah Ya dengan kembalinya Madinah ke Kafe Shop Tentunya Atar dan Madinah pun akan berduet untuk membuat kopi latasan Wah 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 Pastinya akan sangat menarik ya kawan-kawan Tentunya di setiap harinya akan ada momen-momen yang indah Yang akan dilakukan ataupun dilewati oleh Atar dan juga Madinah Wah 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 makin gak sabar ya kawan-kawan Untuk melihat kelanjutan dari cerita sinetron Love Story in the Series Yang tentunya akan semakin membuat kita semua penasaran Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh